Novel ini sangat brutal, dimana organ tubuh berceceran di sepanjang perkampungan. Sosok itu membantai penduduk desa dengan sangat brutal. Hai, halo. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Umamkan, channel yang akan mereview figur-figur keren dan juga membahas cerita-cerita yang seru dari Kamen Rider yang belum pernah terkuak sebelumnya. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang novel Kamen Rider Agito yang berjudul... Gak ada judulnya sih ini. Hanya novel Kamen Rider Agito aja tulisannya. Dan di video ini, saya tidak akan membahas alur cerita, benar-benar pure membahas novel Kamen Rider Agito aja. Jadi gak sedetail kuga kemarin ya. Yang intinya saya akan mengambil inti sari dari novel ini. Latar belakang novel. Oke, novel Kamen Rider Agito ditulis oleh Naohiro Okamura. Dibawah pengawasan Toshiki Inoue. Adalah bagian dari seri adaptasi novel spin-off di Kamen Rider era Heisei. Sebagai catatan, novel ini adalah reimagining ataupun sesuatu yang berbeda dari cerita aslinya. Ya, intinya novel Agito ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan serisnya. Dan ini adalah universe Agito yang berbeda. Jadi, berbeda dengan novel Kuga yang merupakan lanjutan dari episode terakhirnya. Oke, novel Agito ini dirilis pada tanggal 13 Januari tahun 2013. Yang pertama kita bahas karakternya dulu ya. Karakter yang bermain di novel ini sama seperti di serisnya, tapi tidak selengkap di serisnya. Dan beberapa dari mereka memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda. Yang pertama, Sugami Soichi. Sama seperti di serisnya, Soichi di sini adalah pemuda yang mengalami amnesia dan tidak ingat dengan masa lalunya. Soichi tinggal bersama Paman Mitsugi. Nah, si Soichi di novel ini ditemukan Paman Mitsugi di rumah sakit. Dan dia memiliki pribadi yang percis dengan di serisnya. Menurut dokter di tempat rumah sakit yang merawat Soichi ini, si Soichi ditemukan dalam kondisi tubuh berlumuran dengan rumpur yang terbaring dan tidak kesadarkan diri di kaki bukit. Oke, jadi beda sama yang di filmnya, di mana Soichi ditemukan di pantai oleh seseorang ya. Next, Paman Mitsugi. Seperti yang saya katakan tadi, Paman Mitsugi hadir di novel ini. Yang berbeda dari serisnya, Paman Mitsugi masih memiliki istri, tapi tidak tinggal bersamanya. Melainkan tinggal di luar negeri bersama anaknya, yaitu Taichi. Jadi, Taichi nggak ada di novel ini ya. Berikutnya ada Mana-chan. Oke, Mana tetap menjadi heroine di novel ini, karakternya jauh lebih tertutup dan tidak ceria. Mana tetap memiliki kekuatan supranaturalnya di sini. Nah, si Mana ini masa lalunya jauh lebih suram daripada yang ada di serisnya. Di mana, Mana adalah satu-satunya anak atau manusia yang selamat dan masih hidup setelah tragedi Akatsuki. Nanti akan saya jelaskan Akatsuki versi novel ini ya. Berikutnya ada Hikawa Makoto yang menjadi jitri dan dia tetap sebagai polisi yang bertugas di unit investigasi mahluk tidak dikenal. Awalnya, dia adalah polisi pergunungan. Nah, Hikawa sendiri dijuluki sebagai pahlawan setelah insiden Akatsuki. Sama kayak di filmnya ya. Dan Hikawa inilah yang menyelamatkan Mana dari tragedi tersebut. Nah, itu yang berbeda. Menyelamatkan Mana. Oke, berikutnya ada Ryo Hashihara. Masih sama dengan di filmnya, seorang atlet perenang dan pemuda yang temperamental. Dan memiliki penyakit yang membuatnya berubah menjadi Kamen Rider Gills. Berbeda dengan yang di filmnya, Kamen Rider Gills yang di sini jauh lebih miris. Dikarenakan kondisinya sangat-sangat kesakitan. Bisa dibilang ini adalah Kamen Rider Gills sebelum dia disembuhkan oleh Overlord. Jadi, gambarnya kalau dia tidak disembuhkan oleh Overlord seperti di filmnya, kondisi Gills akan semakin menyakitkan bagi penggunanya. Kayak yang ada di novel ini. Karena si Overlord sendiri tidak ada di novel ini. Nah, berikutnya seperti Hojo, Omuro, dan juga Ozawa sama perci sama seperti di filmnya. Dengan konflik di antara mereka. Oke, itu untuk karakter yang ada di novel ini. Oke, karakter tambahan di sini ada wanita yang bernama Yuki. Yang intinya, di sini dia dekat dengan Soichi, walaupun hingga pada akhirnya si Yuki tewas dibunuh oleh Anon. Dan yang lebih ironisnya, dia tewas saat menunggu kedatangan Soichi dari rumahnya. Oke, sekarang kita masuk ke latar belakang cerita utamanya. Konflik yang terjadi di sini memiliki konsep yang sama dengan serisnya, di mana manusia yang memiliki bibit agito atau bisa dibilang anak indigo, akan dibunuh ataupun diburu oleh para Anon. Dan sepanjang novel ini, monster-monster yang sama seperti di filmnya pun turut muncul di sepanjang ceritanya. Hanya saja yang berbeda, monster-monster ini dikalahkan dengan Rider-Rider yang berbeda dari filmnya. Nah, cerita utama yang menjadi akar permasalahan di sini adalah tragedi Akatsuki. Akatsuki di novel ini berbeda 180 derajat dari filmnya. Di mana, Akatsuki di sini adalah sebuah desa. Nah, kalau di filmnya kan Akatsuki itu kapal feri kan, kalau di sini sebuah desa. Oke lanjut. Desa Akatsuki berada di suatu pegunungan dan memiliki masyarakat yang sangat ramah di dalamnya. Serta hidup dengan sahaja, dengan keseharian mereka adalah bertanam dan juga bertani. Mereka menjalani hari-hari mereka dengan sangat damai. Ingat cerita, hari naas itu pun menimpa desa tersebut. Sesosok mahluk tiba-tiba saja muncul menyeram penduduk warga desa, baik itu anak kecil, balita, wanita, orang tua sampai orang dewasa. Semuanya dibantai habis-habisan oleh satu sosok ini. Sosok ini membantai desa itu bukan tanpa alasan. Nah, karena semua penduduk di desa Akatsuki ini dianugerahkan kekuatan supranatural, mau itu bayi atau yang sudah uzur sekalipun. Mereka memiliki kekuatan supranatural di sana. Nah, itu kenapa sosok misterius ini datang dan membantai mereka semua. Di sini kalau saya baca novelnya, ini agak sedikit seram sih. Dan sangat brutal lah di bagian ini. Dimana kepala orang berguling di jalan desa, kepalanya doang, organ tubuh berceceran ke sana kemari. Semua penduduk dibantai tanpa ampun dan tanpa pandang bulu. Nah, setelah kejadian mencekam itu, Hikawa dari kejauhan melihat desa Akatsuki yang tertutup oleh awan hitam dan seperti ada badai yang sangat aneh banget di atas desa ini. Nah, disinilah Hikawa bergegas pergi ke desa itu dan setelah sampai di sana, Hikawa sangat terkejut dengan pemandangan yang mengerikan itu. Dan ternyata, Hikawa menemukan seorang gadis kecil yang menjadi satu-satunya yang selamat di kejadian ini. Dia adalah mana? Oke, alur ceritanya. Disini saya akan jelaskan sedikit tentang benang merah yang ada di film ini. Untuk alur ceritanya, ini percis banget sama seperti di filmnya. Kegiatan mereka sehari-hari, lalu ketemu Anon dan ngelawannya. Cuman, ada beberapa poin yang berbeda disini. Seperti mana? Mana tidak tahu kalau Soichi adalah Agito. Berbeda dari di filmnya, yang memerlukan episode kedua atau ketiga di mana si mana melihat Soichi berubah menjadi Agito. Nah, sepanjang novel ini, si mana tidak mengetahui kalau Soichi adalah Agito hingga di ujung ceritanya. Lalu, ada cerita di mana si mana diselamatkan oleh Ryo atau Kamen Rider Gils. Hingga ada momen di mana si Gils ini dirawat oleh mana. Dan tanpa sadar, mana memasuki alam bawah sadar si Gils ini. Hingga si mana mengetahui bahwa Ryo memiliki sesuatu yang sama seperti dia. Dan tanpa sadar pun, Ryo bisa merasakan dan melihat masa lalu dari si mana ini dengan trauma yang pernah dia rasakan. Di sana, Ryo melihat mana kecil yang sedang menangis karena dikunci ke dalam gudang. Dan mana pun berhasil keluar dari gudang tersebut. Dan saat berlari, mana sangat terkejut setelah melihat sebuah sosok memiliki mata merah bertubuh emas dengan dua tanduk emas di kepalanya. Sosok itu mencabik-cabik tubuh ayah mana tepat di hadapan mana. Nah itu adalah penglihatan yang dilihat oleh Ryo melalui ingatan mana. Tapi di sini Ryo tidak sampai melihat hingga selesai ya. Lalu, yang membuat saya garu-garu kepala di sini adalah mana dan Ryo memiliki hubungan perasaan yang dinamakan cinta. Ya, mereka kayak pacaran gitu lah. Beda kan? Beda banget kan? Oke, di sini Ryo atau Kamen Rider Gils mulai mengincar Kamen Rider Agito. Karena sosok Agito adalah sosok yang mirip dengan sosok yang ada di masa lalu mana. Singkat cerita, terjadilah pertemuan di antara mereka. Melihat Agito, Gils langsung meraung dan menyambar Agito. Percis seperti di filmnya, di mana Agito dituduh sebagai pelaku yang membunuh Aki. Ya kan? Kayak gitu dia. Sampai-sampai, Jitri datang menolong Agito. Dikarenakan Agito sering datang menyelamatkan Jitri selama pertempuran. Ya, ini adegan yang sama-percis sama seperti di filmnya Agito. Nah, scene yang gak kalah penting adalah saat Soichi sedang membersihkan kamarnya mana. Di sana, Soichi melihat foto ayahnya mana. Saat Soichi melihatnya, kepala Soichi kesakitan dan bentrokan ingatan masa lalunya berkecamuk yang membuat si Soichi ini pingsan. Mana yang melihat Soichi pingsan langsung mendolongnya. Namun tiba-tiba, mana secara tak sengaja masuk ke dalam alam bawah sadarnya Soichi. Dengan point of view adalah Soichi. Di sana, mana melihat kalau Soichi ini berjalan ke arah sawah, berjalan menghampiri seseorang dengan luka di tubuhnya, dan berjalan terseok-seok. Nah, saat Soichi menghampiri orang tersebut, orang itu pun menolong ke arah Soichi. Dan ternyata itu adalah ayahnya mana. Dan seketika itu juga Soichi membunuh ayah mana. Nah, dari sinilah mana mulai mengetahui kalau Soichi adalah pelaku yang membantai semua penduduk desa, termasuk ayahnya sendiri. Sehingga cerita, mana mulai menenangkan dirinya dan mencoba meyakini kalau ini semua pasti bohong, tapi dia masih penasaran. Dan diikutinlah si Soichi ini kemana dia pergi, hingga pada akhirnya mana melihat Soichi berhadapan dengan monster mantis, kalau di filmnya ini monster yang dikalahkan oleh Burning Agito kan. Nah, di sana Soichi langsung berubah menjadi Kamen Rider Agito. Fiks, hancurlah hati si mana setelah mengetahui kalau Soichi yang selama ini ramah adalah sosok yang telah membunuh ayah dan juga penduduk desa saat dia masih kecil dulu. Nah, di sini mana langsung pergi meninggalkan Soichi. Pertarungan. Oke, lanjutan dari yang tadi, pertarungan Agito melawan mantis cukup sengit. Oke, Agito membuat jarak agar dapat melakukan Rider Kick. Namun tiba-tiba, dari arah pepohonan muncul Kamen Rider Gils, yang akan menyerang Agito. Akan tetapi dia dihalangi oleh monster mantis. Gils yang tidak memperdulikan mantis, tetap menyerang Agito. Namun monster mantis ini menghalanginya. Hingga membuat Gils dengan cakar panjangnya menusuk kepala mantis, hingga tembus dan dia pun mati. Tersisalah duel lanjutan antara Agito melawan Gils. Nah, pertarungan sengit antara Agito melawan Gils di gelapnya hutan. Teriakan amarah Gils seakan-akan seperti harimau yang akan menerkam musuhnya. Agito pun juga melakukan perlawanan yang sangat sengit untuk melawan Gils ini. Tiba-tiba saja, Hikawa datang tanpa mengenakan armor Jitri. Dikarenakan armor tersebut masih rusak akibat serangan terakhir oleh Gils ini. Hikawa yang tergeletak pun lantas akan diserang oleh Gils. Agito yang melihat itu mencoba untuk menolong si Hikawa ini. Tapi Agito menjadi kesulitan karena dia harus bertarung sambil melindungi Hikawa. Melihat kesempatan ini, Gils memanjangkan taring di tumitnya dan bersiap menerjang Agito dengan serangan pamungkasnya. Namun tiba-tiba, mata Agito bercahaya dan langsung menangkap taring tumit tersebut dengan satu tangannya dan menghancurkannya. Serta melempar Gils menjauh darinya. Tingkah Agito menjadi sangat aneh. Di dalam wujud Agito ini, Soichi merasa serpian ingatannya mulai kembali. Keingatan Soichi sepertinya akan kembali di pertarungan ini. Di sini, Soichi melihat tangannya berlumuran dengan darah dengan mayat manusia yang terkoyak-koyak bercecaran di bawah kakinya. Agito pun mengeluarkan aura yang mengerikan dan menyerang Gils dengan kekuatan penuhnya. Serangan Gils tidak ada apa-apanya bagi Agito. Sebaliknya, tinjuan Agito menjadi sangat kuat dan menyakitkan bagi si Gils ini. Gils yang kesakitan merasakan bahwa Agito sekarang menjadi sangat berbeda. Apakah sebelumnya Agito hanya mengalah? Kenapa pukulan Agito saat ini menjadi sangat menyakitkan? Apakah ini adalah kekuatan sejati dari Agito? Nah, pukulan Agito seperti menghancurkan di setiap tulangnya si Gils ini. Puncaknya, Agito mencekik lehernya Gils dan mengangkatnya. Lalu memukulnya dengan sangat kuat dan Gils pun terlempar hingga menabrak pohon sampai pohon itu pun juga tumbang. Gils pun terkapar dan kembali ke wujud manusianya. Agito mendekati Ryo, namun tiba-tiba Agito menjadi sedikit aneh. Dia memegang kepalanya karena kesakitan dan memukul dirinya sendiri. Setelah itu, Agito kembali wujud menjadi manusianya yaitu Soichi. Ryo yang melihat hal ini menjadi sangat kaget saat mengetahui kalau manusianya Agito ini adalah Soichi. Oke, jadi si Soichi ini pernah diperintahkan oleh Paman Misugi untuk menyelidiki atau menanyain terkait hubungan mana dengan si Ryo ini. Jadi mereka pernah berinteraksi sebelumnya dengan tingkah konyolnya si Soichi lah intinya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ingatan Soichi mulai muncul kembali. Sama seperti yang dilihat mana tadi, di mana Soichi mengingat bahwa dia telah membantai semua penduduk desa dengan sangat brutal. Dan membunuh seseorang yang ternyata orang itu adalah ayahnya mana. Di sini Soichi mulai frustasi dan dia lari ke dalam hutan dengan membawa rasa bersalahnya. Seingat cerita, Soichi menemui mana dan meminta maaf, tapi tidak dimaafkan. Soichi pergi ke ruang tamu dan ternyata sudah ada Hikawa yang kagok karena ternyata dia sudah mengetahui kalau Agito itu adalah si Soichi ini. Jadi kayak scene di mana, di filmnya ya, di mana si Hikawa ini mulai kayak salah tingkah lah dengan si Soichi ini. Nah, di tengah obrolan antara Hikawa dan Soichi ini, tiba-tiba Anon muncul. Dan si Soichi pun bergegas menghampiri si Anon ini. Saat Soichi sudah sampai di sana, Anon itu sudah terlebih dahulu meledak karena berhasil di kalahkan oleh Kamen Rider Gills. Melihat Soichi, Gills langsung bergegas ingin menusuk si Soichi ini. Nah, di sini Soichi mulai pasrah. Dia memenjamkan matanya dan bersiap untuk mati. Tak lama dari itu, dia mulai tersadarkan di mana dia ngerasa nih, kenapa serangan Gills nggak sampai ke tubuh dia nih. Kenapa ya? Kan dia pejemata kan? Nah, setelah dia membuka mata, ternyata ada mana di depannya. Mana menghalangi Gills untuk tidak membunuh si Soichi ini. Nah, singkat cerita, Soichi dan Hikawa pergi mengunjungi Ryo. Di sini, Soichi meminta Ryo untuk segera membunuhnya. Akan tetapi, Ryo sudah tidak tertarik untuk membunuh Soichi karena si Mana ini melindungi Soichi kan. Jadi dia pikir, berarti Mana nggak ada dendam dengan Soichi. Untuk apa aku bunuh si Soichi ini? Lagipula, Soichi kelihatan bukan orang yang bener-bener jahat gitu lah. Nah, di sini ada adegan di mana mereka bertiga berduduk bersama. Lalu mereka saling berencengkerama gitu lah. Mereka tuh kayak masih nggak percaya kalau si Soichi ini adalah pelaku utama yang membantai desa Akatsuki. Karena mereka itu sambil mempertimbangkan ini, kalau Soichi ini selama ini telah menyelamatkan banyak orang. Dan tingkahnya pun juga ramah, ceria. Makanya kayak ini nggak mungkin banget kalau Soichi itu telah membantai satu desa. Mereka kayak nggak percaya aja sih. Oke, di sisi lain, Mana sedang dikejar oleh Anon Landak. Oke, ingat kan Anon Landak yang waktu ada Another Agito itu? Nah, seperti biasa, Soichi pasti langsung mendeteksi hal ini dan bergegas untuk menyelamatkan Mana. Nah, di sini kejadian yang sama seperti yang ada di filmnya. Di mana Soichi datang, tepat sebelum Mana hampir tertusuk oleh Duri Landaknya. Akan tetapi si Soichi lah yang terkena Duri Beracun dari Monster Landak ini. Sama perci sama di filmnya. Jadi si Soichi sendiri yang terkena dari Durinya itu. Nah, di sini untuk sekali lagi, Soichi berubah menjadi Agito tepat di depan Mana. Agito dengan kepiawayannya melawan Monster Landak ini. Akan tetapi, karena luka tusukan jarum tadi membuat si Agito ini hampir kehilangan kesadaran dirinya. Melihat kesempatan ini, Monster Landak pun langsung menusuk pedang hingga menembus perutnya si Agito ini. Agito pun kembali ke wujud manusianya dan Soichi pun pingsan. Oke, scene berikutnya di mana ini adalah ingatannya si Soichi. Nah, kita masuk ke plot dari cerita novel ini ya. Ingatan Soichi inilah yang akan membuka tabir misteri dari semua ini. Semuanya dimulai dari Soichi yang memiliki nama asal sebagai Tetsuya Sawaki. Dia adalah pria muda yang baik hati. Tetsuya adalah lulusan jurusan memasak. Nah, Tetsuya ini sering berkelana ke beberapa daerah di negara manapun untuk menemukan resep masakannya sendiri. Hingga pada akhirnya, Tetsuya berkemah di suatu kaki bukit. Saat Tetsuya ingin melakukan perjalanan, dia melihat ada awan hitam seperti badai yang menutupi suatu pedesaan di depannya. Melihat hal ini, Tetsuya berbalik badan untuk menghindari fenomena alam tersebut. Akan tetapi, dia mendengar suara jeritan di dalamnya. Khawatir akan hal itu, Tetsuya bergegas masuk ke dalam awan hitam tersebut. Nah, saat sampai ke tempat tersebut, alangkah kagetnya dia melihat semua tanah ditutupi dengan mayat manusia yang hampir tidak memberinya ruang untuk berjalan. Sebagian besar dari mereka hampir tidak dapat dikenali sebagai sisa-sisa manusia. Sebagian besar dari mereka robek dan tercabik-cabik. Tumpukan organ milik entah berapa banyak orang berserakan di area tersebut. Tetsuya terus berjalan. Dia mendengar suara teriakan dari arah rumah yang memiliki khas jejepangan gitu lah. Nah, setelah mengalihkan pandangannya, dia melihat seorang wanita muda yang tampak seperti seorang ibu tengah memegang seorang gadis kecil. Bersama dengan seorang pria muda yang dianggap sebagai ayahnya atau suami dari wanita muda ini. Nah, tepat setelah itu, makhluk tidak dikenal muncul seperti sedang mengejar mereka. Itu adalah Agito. Tetsuya menatap Agito sambil gemetaran karena ketakutan. Sang wanita muda tadi berlutut dengan tangan berlumuran darah. Sedangkan suaminya berdiri tepat di depan istrinya dan putrinya untuk melindungi mereka dari serangan si Agito ini. Lalu, si pria ini mengarahkan tangannya ke arah traktor pertanian, lalu dilemparnya ke arah si Agito ini. Fix dia memiliki kekuatan supranatural kayak gitu. Tapi, Agito dengan mudah menangkap traktor ini hanya dengan satu tangannya. Dan melemparkannya kembali ke pria tersebut hingga terdengar suara tulang yang remuk akibat dentuman si traktor ini ke tubuh pria ini. Pria ini sudah tidak hidup lagi. Dia sudah meninggal karena hentaman si traktor tadi. Nah, Tetsuya yang melihat hal ini menjadi sangat ketakutan dan trauma banget saat melihat pemandangan ini. Tak sampai di situ, Agito mendekati ibu dan putrinya yang gemetaran. Saking gemetarnya ini si wanita dan juga anak ini saling berperlukan. Melihat hal ini, Tetsuya berlari ke arah si Agito ini dan memukul kepalanya. Akan tetapi, Agito tidak bergeming dan tidak memperdulikan si Tetsuya ini karena Tetsuya hanyalah manusia biasa kan? Lalu, si Agito yang risih karena diganggu oleh Tetsuya ini langsung memukul Tetsuya hingga dia terlempar. Nah, saat si Tetsuya ini bangkit dari hantaman si Agito ini, dia sudah melihat tangan Agito menancap ke tubuh ibu dan tembus sampai ke anaknya. Jadi, ibu dan juga anaknya ini pun dibunuh oleh si Agito ini. Nah, melihat pemandangan ini, si Tetsuya ini menjadi benar-benar marah dan sampai-sampai muncullah bibit Agito di dalam tubuhnya si Tetsuya ini. Sehingga, si Agito yang tadinya nyuekin si Tetsuya ini berbalik badan untuk membunuh si Tetsuya ini. Akan tetapi, saat si Agito berlari menghampiri si Tetsuya, si Agito ini tiba-tiba menjadi bola cahaya dan langsung masuk ke tubuhnya si Tetsuya ini. Ternyata, kemampuan dari Tetsuya ini adalah menyegel makhluk tidak dikenal ataupun anon masuk ke tubuh dia. Jadi bayangin nih, si Agito pengen ngebunuh si Tetsuya. Malah si Agito ini tak sengaja tersegel oleh Tetsuya sendiri. Itu gokilnya sih. Tapi, di sini Agito masih mencoba untuk menguasai tubuhnya Tetsuya. Kayak masih ada pertarungan batin lah di antara mereka berdua. Sampai-sampai kayaknya, kalau persepsi saya, mungkin ayahnya mana ini meninggal saat kejadian Tetsuya dan juga si Agito ini sedang bersatu. Kayak masih belum seimbang gitu. Jadi si Agito masih bisa menguasai tubuhnya Tetsuya hingga dia membunuh si ayahnya mana ini. Nah, setelah si Tetsuya dan juga Agito ini saling bertarung di dalam batinnya, si Tetsuya mulai bisa mengendalikan si Agito hingga dia berjalan menurunin bukit. Dan di sini dikatakan kalau si Agito ini berjalan berhari-hari di dalam hutan tanpa arah dan tujuan. Karena itu adalah proses di mana Tetsuya berhasil mengendalikan tubuhnya, hingga Tetsuya ditemukan terkapar di bawah kaki bukit dengan tubuh yang berlumuran dengan tanah. Dan ditemukan oleh truk pembawa sayur yang menemukan dia pingsan di bawah kaki bukit. Jadi itu adalah cerita di mana asal-usul Soichi bisa berubah menjadi Agito. Kembali ke masa kini, Soichi yang pingsan akhirnya bangkit dan berubah menjadi Agito. Karena tapi, Agito ini tiba-tiba menyerang mana? Dan Anon Landak tadi berlutut seperti dia adalah bawahannya si Agito ini. Di sini, Agito yang asli bangkit dan akan membunuh mana? Tak lama dari itu, kesadaran Soichi kembali bangkit dan terjadi pertarungan di dalam batin Soichi dan Agito. Nah, menyaksikan hal ini, Anon Landak pun menjadi kebingungan dan pada akhirnya dia terkena pukulan dari si Agito ini. Mana tadinya ingin menolong Soichi dan tanpa sadar, kekuatan asli Soichi, yaitu penyegelan tadi, mengubah mana menjadi bola cahaya. Penglihatannya pun menjadi putih semua. Nah, setelah kejadian itu, mana membuka matanya dan di depannya ada Agito yang mengarahkan pukulan ke arah wajahnya mana. Akan tetapi, pukulan tersebut ternyata diperuntukkan untuk Anon Landak yang berada tepat di belakangnya mana. Si Landak ini pun meledak dan mati. Nah, di akhir cerita di novel ini, dijelaskan bahwa Soichi membuka restoran yang seperti di filmnya dan bernama Agito. Dan di dalam restoran tersebut terdapat mana, paman, dan hikawasan yang sedang merayakan ulang tahunnya mana. Sedangkan Ryo, dia melihat dari kejauhan dengan kondisi tubuhnya yang sudah hancur karena efek dari Kamen Rider Gills. Dan cerita novel dari Kamen Rider Agito pun tamat. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan novel Kamen Rider Agito. Tetap ya, ada alur cerita juga. Walaupun di awal tadi, saya bilang nggak bakalan ada. Oke, ini bener-bener adalah universe yang berbeda dari filmnya. Jadi kayak re-imaging ataupun dibikin ulang, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Alur cerita yang sedikit berbeda. Tapi yang di novel ini lebih simple dan juga lebih kelam sih kalau saya lihat. Dimana aksi pembunuhan di desa Akatsuki itu memang bener-bener kejam dan juga keji. Yang antaranya tahap lakunya adalah Agito. Jadi Agito ini kayak salah satu overloadnya lah. Kayak gitu. Jadi cukup agak plot twist banget sih kalau Agito ini adalah pelaku yang sebenarnya. Dan dia berbalik tersegel ke tubuhnya Soechi dan menjadi pembela manusia dan membunuh semua Anon yang akan menyerang manusia. Itu plot twistnya banget sih. Gimana menurut teman-teman untuk video pembahasan novel kita kali ini apakah sudah cukup jelas? Jika ada yang mau ditanyakan, tulis aja di kolom komentar ya. Nah, saya akhiri video kita kali ini. Kalau ada kurang-kurang kata saya mohon maaf. Berikutnya kita bahas apa lagi nih novel atau S.I.C. Hero Saga nih. Kayaknya S.I.C. Hero Saganya Agito bakalan saya ceritain ulang. Tapi dengan hal yang lebih detail lagi. Kayak yang miraj Agito kemarin kan itu cuma sekilasnya aja kan. Nggak bener-bener fokus di ceritanya. Mungkin akan saya bahas ulang untuk S.I.C. Hero Saga Kamen Rider Agito yang berjudul Heaven Door itu. Oke? Nah, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.